Sampai gue pernah ngidip di apartemen, dia balik lagi, tapi kayaknya sama temennya kontilanak gitu. Halo Sobri, balik lagi di Told the Untold. Hari ini gue kedatangan tamu yang kalian pasti udah kenal siapa dia, yaitu kak. Halo, aku Ali Ando Sherif. Hari ini di Told the Untold bakal sedikit cerita ya kak Ali ya, mengenai tentang pengalaman serem atau yang menurut kakak aneh lah. Kira-kira kak Ali punya gak cerita itu? Kalau cerita aneh, untuk yang serem-seremnya ya, tapi gak ada yang spesial sih sebenarnya ceritanya. Karena kejadian hantu itu semuanya tuh kayak cepet gitu semuanya. Waktu itu pernah, jadi dulu di rumah Bekasi itu jam 4 sore kejadiannya. Saat jam 4 sore itu, itu kelas 2 SMP kali ya. Kasih 2 SMP, jadinya rumah gue tuh masih rumah yang, jadi lantai duanya tuh genteng. Oh iya. Jadi gue sering nongkrongnya di situ, di tempat jemuran tuh. Jadi jam 4 sore itu pas gue lagi nongkrong di gentengnya itu, tiba-tiba gue ngeliat di atasnya tuh ada putih-putih gitu. Lewat gitu, tapi gue bilang kalo asep kenapa putih-putihnya kena angin gak hancur gue bilang. Yaudah lah, tadi pengen di videoin, yaudah lah, tanggung. Lagi lu juga video-video tentang yang gaib-gaib juga udah banyak. Jadinya cuma gue gak ngerekat, jadinya gak tentu gue akan kehilangan banyak kepercayaan tentang jin ini. Dan gue pernah ngeliat itu. Jadi itu pas sore-sore di genteng rumah? Genteng rumah. Berarti cuman pas waktu itu pikiran ke Ali tuh masih positif apa kayak, ini emang horor nih, ini malu. Gak ada, gak ada mikir apapun. Karena rumah sendiri kan. Jadi gak mau ada pikiran yang aneh-aneh juga. Jadinya malah di situ lagi mikirin, jaman bola kali di situ dulu. Tahun kelas 2 SMP. Jadi lebih kesana sih. Itu kan cerita pengalaman di kelas 2 SMP tuh, Kak. Kira-kira ada gak sih pengalaman yang lebih, yang terdekat gitu dan atau mungkin yang lebih menyeramkan gitu. Yang Kak Ali alamin? Yang lebih menyeramkan, apa ya? Oh mungkin mimpi kali ya. Apa tuh Kak? Kalo dimimpi, kalo dimimpi tuh sering banget ditunjukin wajah-wajah yang aneh-aneh. Gitu sih. Ada hantu yang matanya tuh, yang gak bisa kedip gitu. Oh berarti beberapa kali pernah mimpiin? Udah sering itu dateng tuh. Jadi dia gak siap kali dateng tuh, selagi tidur, dia cuman melek doang gitu. Tapi gak kedip-kedip. Oh iya, tapi sosoknya sama? Sama, sama. Kayak mukanya tuh sama gitu. Tapi orangnya beda-beda. Orangnya beda-beda, sosoknya sama. Kira-kira bisa digambarin gak sih Kak? Kurang lebih kayak apa tuh sosoknya? Gimana ya? Kayak pernah liat, ini gak yang smile test gitu? Eh, harus lupa lah kayak gitu. Pokoknya dia cuman matanya, tapi gak ada kelopak kesini, gak ada. Udah tapi cuman ngelatin gitu doang. Terus diri, gak jelas ngelatin gue. Ya serem sih. Tapi itu berapa kali mimpi itu? Udah tiga kali udah. Sampai gue pernah nginep di apartemen, dia balik lagi. Tapi kayaknya sama temennya, hampir anak gitu. Oh ternyata tuh? Iya. Menjoinan. Oh jadi dia dateng lagi? Dateng lagi. Kalian kayaknya berpikir kayak, kenapa ini sosok kayak beberapa kali dateng ke mimpi aku? Gak sempet, udah sempet nanya sama beberapa yang ahli. Dan ini kan mimpi ya, jadi antar penting dan juga penting. Tapi gue pernah mimpi, ada satu hal mimpi kayaknya penting. Dan itu terjadi beneran. Untuk yang satu ini gue cuman tanya karena ya, coba iseng aja buka pembicaraan. Kata dia. Kalo mimpi yang itu memang katanya ada jinnya. Begitu doang. Jadi pas kali kayak udah beberapa kali mimpi dengan yang sama tuh kalo kali gimana? Gak ada mikir kayak gimana gimana? Gak sih, gak ada mikir apapun. Cuma ganggu aja pasti. Dan akhirnya tuh pas bangun tuh takut jadinya. Gue kan tidur sendiri, di rumah sendiri. Yang tadinya berani di dalam rumah tuh jadinya pengen keluar ngerokok aja dulu, santai. Gak ada orang-orang lewat gitu. Paling dia yang nemenin gitu doang. Jadi kepikiran ya kak? Kepikiran. Tapi menurut aku menarik sih mimpi ini gitu. Karena dengan sosok yang sama, terus berapa kali gitu. Tapi sekarang udah pernah dimimpiin lagi apa gak kak? Gak ada. Yang belum tau ya. Karena dia kayak sporadis gitu. Kadang-kadang gak. Oh gitu. Aku kebayang banget sih maksudnya tiba-tiba ada sosok yang ngemimpiin gitu. Kalo aku sih serem ya langsung jadi kepikiran dan itu lebih dari satu kali gitu. Terus sebenernya kan Kak Ali tuh udah pernah liat tadi sosok yang Kak Ali cerita terus mimpiin dengan sosok yang sama berkali-kali. Kak Ali nih ada indigo nya juga gak sih? Oh. Kalo masalah indigo sempet konsultasi sama, ngobrol sama Kak Sarah. Soal apa itu indigo. Jadi kalo hanya melihat hantu itu tidak bisa dibilang indigo. Karena semua orang bisa melihat hantu. Kalo indigo ini bukan masalah melihat hantu kak kata Kak Sarah. Lu bahkan bisa melihat aktivitas mereka. Lu bisa melihat apa yang akan terjadi sama mereka gitu-gitu. Itu indigo. Nah kalo yang terjadi sama Ali kemarin tuh bukan indigo. Dan apalagi yang lewat mimpi. Hmm.. Mimpi kalo indigo sih enggak. Kayaknya enggak indigo juga. Karena.. kadang Tuhan itu memang mencintai umatnya pasti akan memberikan pesan tuh lewat mimpi aja sih gitu. Dan itu gak usah dilang indigo. Karena kan yang masih mimpi itu kan masih misteri kan. Iya. Tapi ada mimpi itu. Nah gokil sih. Aku udah denger cerita dari Kak Ali. Tentang mimpinya. Tentang.. Pernah melihat sosok juga waktu SMP ya kak ya. Iya. Kalo aku sih menurut aku agak serem ya yang bagian mimpi. Mungkin aku kalo jadi Kak Ali kayak jadi takut. Kenapa nih gitu. Didatengin dengan sosok yang sama dimimpi lebih dari satu kali gitu. Nah buat Kak Ali ada pesan gak sih buat sobri-sobri ini yang punya pengalaman yang sama kayak Kak Ali. Yang kayak tiba-tiba dimimpiin dengan sosok yang sama. Berkali-kali tuh. Gue sih percaya yang dapat mimpi ini pasti langsung kena anxiety pasti. Karena soalnya memang nyerang banget kesana. Dan udah pasti lo akan takut kalo lo didatengin mimpi ini. Karena memang kadang orang yang kuat itu diserangnya lah mimpi. Karena kan mimpi itu surrealis. Jadinya abstrak. Tidak ter.. Apa ya.. Gampang dilihat apa nih yang terjadi soal abstrak ini. Dan mungkin akan nyerangnya lo disana. Dan mungkin pesannya.. Karena gue udah ngalamin. Karena itu cuma mimpi ya. Kekuatan dari.. Apa.. Kekuatan energi kita tuh biasanya sebenernya itu bakal balik lagi. Jadi lo gak usah serepot-repot kayak.. Aduh.. Kekuatan gue ilang.. Apa.. Misalkan lo udah.. Udah prepare untuk.. Untuk lo.. Apa.. Berani untuk hidup. Tapi nanti di mimpi itu bisa diserang. Nah kalo misalkan itu terjadi. Gue cuman bilang tenang aja. Kalo itu.. Karena itu cuma mimpi. Itu pasti bisa balik lagi. Tapi kalo yang nyata misalkan apa. Nah itu.. Bisa ada di omongan gitu. Gak ya sih. Oke.. Makasih ya Kak Ali udah cerita. Udah mau sharing. Tentang pengalamannya. Jangan lupa untuk.. Like, comment, subscribe channelnya Brilio. Dan jangan lupa nonton film barunya kali. Film Indigo. Tanggal berapa kak di Bioskops? Tanggal 19 Oktober 2023. Di seluruh besok saya nanda. Oke.. Sobri, bye bye. Bye.